Sidang perkara lingkungan hidup dan kehutanan dengan terdakwa Henok Budi Setiawan alias Mingho masih terus bergulir di pengadilan negeri Sorong. Pada sidang dengan agenda mendengarkan saksi alih dari pihak terdakwa, tim penasihat hukum Henok Budi Setiawan kembali menghadirkan saksi alih dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Altar Sawaki. Altar Sawaki sendiri merupakan kepala seksi produksi dan perizinan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Dalam keterangannya, Altar Sawaki menjelaskan jika areal pemanfaatan yang dikelola CV Alko Timber Irian dan CV Sorong Timber Irian tidak perlu mendapat izin dari Dinas Kehutanan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Terkait pengolahan limbah kayu menjadi bahan produksi atau molding, ia juga mengatakan jika sebuah perusahaan telah memperoleh sertifikat verifikasi legalitas kayu, sepenuhnya produk tersebut telah menjadi milik perusahaan. yang bersama-sama telah mendapatkan sertifikat verifikasi legalitas kayu, otomatis itu menjadi private, karena dia sudah membeli dan membawa kayu sebagai bahan baku yang notabit kewajiban terhadap negara sudah diselesaikan dalam bentuk kayu bulan. Jadi ketika dia memperlumatkan dan memperoleh sisa hasil produksi misalnya di itu, nah itu tergantung perusahaan-perusahaan kutama. Penasihat hukum terdakwa, Romeo Nhabari mengungkapkan, sesuai hasil pemeriksaan berita acara, ternyata pihak Dinas Kehutanan tidak pernah diminta keterangan terkait perjinan yang dimiliki kliennya. Menarik sekali tadi untuk saksi ahli, nah ternyata setelah kami periksa di berkas, tidak pernah dari penyidik memeriksa saksi kehutanan. Tidak pernah ada. Dari penyidik Gakung tidak pernah memeriksa saksi kehutanan, padahal ini wilayah mereka. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi, bahwa penyebangan itu dianggap pembala kaliar, pertama, tadi saksi tegas, harus ada di mana wilayah yang ditebang. Apakah di dalam APL atau di luar, di dalam kawasan. Kalau di dalam kawasan, tadi saksi jelas sekali, kalau penyebangan di dalam kawasan, itulah yang disebut pembelakan liar. Menurut ahli tadi dari kehutanan, bahwa yang sudah dibebankan APL, sudah diberikan APL, itu tidak ada lagi saksi apa, kecuali saksi administrasi. Sehingga yang dikenakan adalah saksi administrasi. Di situ tidak ada pembelakan liar. Sementara saksi alih dari Ginas Kehutanan Provinsi Papua Barat merupakan saksi terakhir yang diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan dengan terdakwa Henok Budi Setiawan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.